Assalamualaikum semuanya Akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih menjadi misteri Dia disebut menyepi sebagai pertapa atau moksa kekayangan Tersebut pada tahun Saka Angin 8 utama 1285 Baginda menuju Simping demi pemindahan Candi Makam Sekembalinya dari Simping segera masuk ke Pura Terpaku mendengar Adi Menteri Gajah Mada Gering Pernah mencurahkan tenaga untuk keluhuran Jawa Di Pulau Bali serta Kota Sadeng memusnahkan musuh Begitulah bunyi pemberitaan dalam Nagara Kertagama Pupu 70 Yang dikutip dari Selamat Mulyana Dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama Raja Majapahit Raja Sanegara atau Hayam Wuruk Yang sedang melakukan perjalanan ke wilayah Blitar pada 1364 Dikejutkan dengan berita Gajah Mada Sakit Dia segera kembali ke Ibu Kota Majapahit Kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca itu Mengisahkan akhir hidup Sampat Hidikdaya itu Dengan kematian yang wajar Meski peran yang dikerajaan Majapahit begitu melegenda Akhir riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas Ada pun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal Kidung ini tidak mengisahkan Sang Patih Menyingkir untuk menjadi pertapa Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada Moksa dalam pakaian kebesaran Bagdewa Wisnu Dia Moksa di halaman kepatian kembali kekayangan Namun, mungkin saja Sang Patih sebelum akhir hidupnya Memang telah menjadi pertapa di tengah pararesi Di suatu wilayah yang tak jauh dari Majapahit Apabila kota Majapahit itu adalah situs rawulan di Mojokerto Wilayah di selatannya terdapat daerah berbukit yang ditutupi hutan jati dan tanaman lainnya Di area perbukitan itu, banyak dijumpai ceruk dan goa alam yang dapat dimasuki manusia Sayangnya, penelitian arkeologi menyangkut hal ini memang belum pernah dilakukan Ada juga beberapa sumber menyatakan Bahwa Gajah Mada meninggal dunia saat melakukan ekspedisi ke ujung barat Pulau Sumatera Tepatnya di wilayah Kerajaan Tamiang Di sana, ada sebuah wilayah bernama Majapahit Yang kemudian pada tahun 1964 diubah menjadi Manyak Payet Beberapa kali tim arkeolog dari Universitas Sumatera Utara turun ke lapangan Namun, tak ada bukti yang memadai hingga kini Gajah Mada begitu dikagumi Kejayaannya di masa muda masih terus diingat Namun, akhir kehidupannya lenyap dalam urayan ketidakpastian Karena dia malu dengan pecahnya teragih di bubat Absennya Gajah Mada dalam politik Majapahit meninggalkan luka bagi sang raja Hayem buruk sangat bersedih Bahkan, dikisahkan raja itu begitu putus asa Dia langsung menemui ibunya, kedua adik, dan kedua iparnya Untuk membicarakan pengganti kedudukan sang patih Amangkubumi Namun, tak ada yang bisa menggantikannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya